Intro Sesi ketiga yaitu tentang korupsi Diawali oleh paslo nomor 2 Pak Prabowo Ya caranya hampir-hampir samalah seperti yang sebelumnya di sesi 2 tadi Dibalas oleh Pak Jokowi Disini Pak Jokowi membalas dengan memberi contoh dirinya Kalau tidak salah beliau ngomong yang kayak Seperti yang saya lakukan yaitu saya seperti ini Seperti ini Disitu poinnya memang Pak Jokowi bisa menyampaikan hal seperti itu Karena beliau adalah petahana Beliau adalah orang yang bekerja dalam periodenya Jadi dia mampu memberikan contoh yang dirinya sendiri yang melakukan gitu Jadi bukan contoh orang lain Namun contoh dari dirinya sendiri Untuk di bagian awal dari sesi korupsi ini Kurang lebih sama seperti di bagian sebelumnya menurut saya Namun ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yaitu Debatnya terasa kurang greget Kenapa? Karena memakai sistem ganti-gantian Sistem apa gitu namanya ya Jadi selesai yang ini bicara baru yang ini lagi bicara Supaya terjadi keteraturan dalam suatu debat Supaya tidak terjadi saling potong-memotong dalam suatu debat Maka dilakukan yang seperti ini Namun saya pernah melihat suatu model debat yang tidak seperti ini juga Namun tidak juga sampai memotong-motong pembicaraan orang begitu Jadi apa yang disampaikan langsung dibalas Apa yang dibalas langsung dibalas lagi Yang seperti itu yang sebenarnya ingin saya lihat Dan mungkin juga penonton-penonton yang menyaksikan ini Pengen melihat yang seperti itu Pengen melihat yang lebih panas lagi Tapi anggap saja karena ini adalah debat pertama dari kedua pasangan ini Jadi ya wajarlah kalau kurang greget Dan entah kenapa saya merasa bahwa Terlihat seperti pendukung masing-masing itu Memberikan sinyal dengan tepuk tangan ketika waktu sudah mulai habis gitu Mungkin itu sudah direncanakan juga kali Entah-entah saya tidak tahu Tapi saya merasa bahwa Karena saya melihat polanya Jadi sesaat sekitar 5 detik sebelum waktu habis Mereka sudah mulai tepuk tangan dan Jika memang bagus berhentinya Pas Lon itu ngomong dan bagus berhentinya ketika tepuk tangan itu Maka dia akan menghabiskan Namun jika tidak bagus berhentinya dihantam saja Atau belum sampai poinnya dihantam saja sampai waktu habis Entah-entah kenapa saya merasa seperti itu Namun yang pasti itu adalah Strategi entah dibenarkan atau tidak ya Sepertinya tidak dibenarkan Karena moderator sudah mengatakan bahwa Tolong tidak bersorak-sorai ketika pasangan sedang Ketika pas Lon lagi berbicara Karena akan mengganggu fokus konsentrasi daripada Pembicara yang menyampaikan gagasannya Di bagian berikutnya Di sini Pak Prabowo menyatakan bahwa Gaji ASN Gaji para pegawai itu tidak cukup Harus dinaikkan Tetapi perlu diawasi kinerjanya Supaya tidak terjadi korupsi Yaitu dengan membuat KPK di daerah-daerah Kurang lebih seperti itu Dan Pak Jokowi membalas Tidak setuju Jadi Pak Jokowi Di bagian awal-awal tadi juga Dan di bagian ini juga Dengan gamblang Dengan tegas menyampaikan Saya tidak setuju dengan Pendapat Pak Prabowo Bold move I think Jadi cukup Cukup Tegas dalam menyampaikan Ketidak setujuan Atau ketidak sependapatan Dengan apa yang disampaikan oleh Kubu sebelah Dan Pak Jokowi di sini Mendebat dengan lebih baik menurut saya Dari sebelum-sebelumnya Dari dua sesi sebelumnya Dan lebih lancar Dalam berbicara Dan Dibalas lagi oleh Pak Prabowo Namun menurut saya sayangnya Pak Prabowo Menunjukkan Penurunan Karena Menurut yang saya lihat Di bagian terakhir dari Sesi korupsi ini Debat korupsi Pak Prabowo mulai bingung Dalam menyampaikan idenya Dalam mendebat Beliau banyak menggunakan Seperti itu Jadi kurang lancar Nadanya juga menurun Jadi Terkesan Flat Dan beliau merangkai kata dengan Sangat hati-hati sekali Jadi Di bagian ini Seperti terbalik Pak Jokowi yang menjadi Pak Prabowo Memakai gaya Pak Prabowo Dan Pak Prabowo memakai gaya Pak Jokowi Namun Untungnya Pak Prabowo di sini Dia tertolong dengan Pak Sandi Yang menghabiskan sisa waktu itu Dengan sangat baik Dengan Baiklah Sama seperti yang sebelum-sebelumnya Kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini Di kaca bagian kiri bawah Atau kanan bawah Di layar ini Untuk menonton video lainnya Jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe Di bagian tengah layar Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak kemis dalam video terbaru Kita kanan di parah Kovali Dan tozan Bersit exports Jangan liruman Jangan lirukan